Apa kabar Bapak-Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan mendalami Iremia Pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 Dalam surutan tema Allah yang benar, hidup, dan raja kekal Ini adalah tema yang sangat menarik untuk kita dalami bersama Mengapa? Sebab dengan mendalami tema ini Kita akan memahami siapa sesungguhnya Allah yang benar, hidup, dan raja kekal itu Sebelum kita membaca dan merenungkan Kitab Iremia Pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 Kita berdoa Ya Bapak, Engkau lah sumber hikmat Kami tidak mungkin dapat mengerti firmanmu Jika Engkau sendiri tidak menyatakannya kepada kami Jika Engkau sendiri tidak membuka hati dan pikiran kami Ya Rauh Kudus, tuntunlah kami dengan kuasamu Amin Bapak-Ibu Saudara sekalian Iremia Pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 Demikian bunyinya Allah yang hidup, dan berhala-berhala Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu Hai kaum Israel Beginilah firman Tuhan Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit Sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesiasiaan Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan Yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu Orang memperindahnya dengan emas dan perak Orang memperkuatnya dengan paku dan paluh Supaya jangan goyang Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun Tidak dapat berbicara Orang harus mengangkatnya Sebab tidak dapat melangkah Janganlah takut kepadanya Sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat Dan berbuat baik pun tidak dapat Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan Siapakah yang tidak takut kepadamu Ya Raja bangsa-bangsa Sungguh Kepadamulah seharusnya sikap yang demikian Sebab diantara semua orang bijaksana Dari bangsa-bangsa Dan diantara Raja-Raja mereka Tidak ada yang sama seperti engkau Berhala itu semuanya bodoh dan dungu Petunjuk Dewa itu sia-sia Karena ia hanya kayu belaka Perak kepingan dibawa dari tarsis Dan emas dari ufas Berhala itu buatan tukang Dan buatan tangan pandai emas Pakaliannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda Semuanya buatan orang-orang ahli Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal Bumi goncang karena murkanya Dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya Beginilah harus kamu katakan kepada mereka Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi Akan lenyap dari bumi Dan dari kolong langit ini Tuhanlah yang menjadikan bumi Dengan kekuatannya Yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya Dan yang membentangkan langit Dengan akal budinya Apabila ia memperdengarkan suaranya Menderulah bunyi air di langit Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi Ia membuat kilat seperti dengan hujan Dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya Setiap manusia ternyata bodoh Tidak berpengetahuan Dan setiap pandai emas menjadi malu Karena patung buatannya Sebab patung tuangannya itu adalah tipu Tidak ada nyawa di dalamnya Semuanya adalah kesiasaan Pekerjaan yang menjadi buah ejekan Dan yang akan binasa pada waktu dihukum Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian Yaakub Sebab dialah yang membentuk segala-galanya Dan Israel adalah suku miliknya Namanya ialah Tuhan Semesta Alam Saudara Pernahkah Anda mendengar kata Raja Dan apa yang Anda pahami tentang Raja Raja Itu bukanlah nama orang Raja itu adalah sebutan Sebutan bagi orang yang berkuasa Sebutan bagi orang yang memimpin Itu Raja Alah itu juga bukan nama Sekali lagi saya mengatakan Alah bukanlah nama Alah bukan nama Alah adalah sebutan Sebutan bagi yang disembah Sebutan bagi yang disembah Contoh sederhana begini Kalau orang Mesir Menyembah matahari Maka Allah orang Mesir Adalah matahari Sebab sebutan untuk yang disembah Adalah Allah Orang Kanaan misalnya Orang Amori misalnya Mereka menyembah Baal Nah Baal adalah Allah Bagi orang Amori Bagi orang Kanaan Orang Filistin menyembah Dagon Bagi orang Filistin Allah mereka adalah Dagon Orang Efesus menyembah Dewi Diana Nah Allah bagi orang Efesus Adalah Dewi Diana Jadi saya mau katakan Allah bukanlah nama Allah adalah sebutan Bagi yang disembah Apapun yang disembah orang Yang dia sembah itu Itu disebut Allah Nah Dalam bacaan kita saat ini Perhatikan ayat 11 Disini kita berjumpa Dengan kata Allah Tapi dicetak Dengan huruf kecil Jadi Sengaja dicetak Dengan huruf kecil Untuk membedakan Dengan Allah yang seharusnya Disembah Nah Dari sini kita memahami Mengapa tema kita Berbunyi Allah yang benar Hidup Dan Raja Kekal Tema ini sesungguhnya Menyeratkan pesan Saudara sekalian Adanya Allah yang benar Adanya Allah yang hidup Adanya Allah Sebagai Raja yang kekal Pertanyaan kita Siapa itu Siapa itu Allah yang benar Allah yang hidup Raja yang kekal Siapa itu Saudara Dari ayat 10 Kita membaca Itu Adalah Tuhan Saya bacakan Bagi kita semua Ayat 10 Bacaan kita Tetapi Tuhan Tuhan disini Dicetak dengan Huruf besar semua Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar Dialah Allah yang hidup Dan Raja yang kekal Bumi goncang Karena murkanya Dan bangsa-bangsa Tidak tahan Akan Geranya Jadi Allah yang benar Hidup Dan Raja kekal Disebutkan disini Adalah Tuhan Saudara Saya mengajak kita Untuk Memperhatikan Baik-baik Disini Kata Tuhan Itu dicetak dengan Huruf besar semua Mengapa Karena kata ini Itu diterjemahkan Langsung dari Sebuah kata Dalam bahasa Ibrani Yaitu Yahweh Yahweh Adalah Nama Nama Yang diperkenalkan Oleh Tuhan Kepada Manusia Saudara Siapakah Yahweh ini Yahweh adalah Allah Yang berbicara Kepada Abraham Isaac Dan Yaakub Tetapi ketika Dia berbicara Kepada Abraham Dia tidak memperkenalkan Namanya Ketika dia berbicara Kepada Isaac Dia juga Belum memperkenalkan Namanya Di saat Dia berbicara Kepada Yaakub Dia juga Belum memperkenalkan Namanya Yahweh Adalah Allah Yang berbicara Kepada Abraham Isaac Dan Yaakub Yahweh ini Nanti Memperkenalkan Namanya Sebagai Allah Kepada Musah Hal itu Dapat kita Baca Di dalam kitab Keluaran Pasal 3 Ayat 14 Dan 15 Di sana Yahweh Memperkenalkan Dirinya Sebagai Allah Jadi Nama Yahweh Itu pertama Kali Diperkenalkan Kepada Musah Dalam Ayat 15 Keluaran Pasal 3 Kemudian Disebut Yahweh Untuk Selanjutnya Allah Berbicara Kepada Musah Allah Memperkenalkan Dirinya Akulah Tuhan Keluaran Pasal 6 Ayat 1 Dalam Keluaran 6 Ayat 3 Allah Berfirman Namaku Tuhan Namaku Tuhan Jadi Yahweh Atau Tuhan Itu Adalah Nama Nama Untuk Allah Yang disembak Oleh Bangsa Israel Allah Yang disembak Oleh Abraham Isaac Dan Yaakob Namanya Adalah Yahweh Saudara Sekalian Sekalipun Di dalam Alkitab Perjanjian Lama Ketika Orang Yahudi Membaca Di dalam Deks itu Tertulis Yahweh Mereka Tidak Mengucapkan Kata Itu Mengapa Karena Mereka Ingat Hukum Tuhan Jangan Menyebut Nama Tuhan Alamu Dengan Sembarangan Harap Ini Diperhatikan Baik-baik Sebab Acap Kali Kita Menggunakan Nama Itu Dengan Sembarangan Ketika Ada Orang Menyampaikan Informasi Kepada Kita Kita Memaksa Orang Itu Untuk Bersumpah Demi Demi Nama Tuhan Padahal Itu Tidak Perlu Dilakukan Jangan Menyebut Nama Tuhan Alamu Dengan Semberangan Itu Artinya Nama Itu Harus Dijaga Sebab Nama Ini Kudus Dan Orang Yahudi Orang Israel Pada Umumnya Sangat Menjaga Nama Ini Jadi Sekalipun Mereka Membaca Dama Alkitab Tertulis Yahweh Mereka Membacanya Adonai Artinya Tuhan Saudara Jadi Dari Ayat Sepuluh Yahweh Yang Diperkenalkan Sebagai Allah Yang Benar Yahweh Yang Diperkenalkan Sebagai Allah Yang Hidup Yahweh Yang Diperkenalkan Sebagai Raja Yang Kekal Benar Artinya Tepat Tidak Salah Itu Benar Hidup Artinya Dia Berkuasa Dia Tidak Mati Raja Kekal Artinya Raja Yang Abadi Raja Selama Lamanya Nah Mengapa Nabi Yeremia Memperkenalkan Yahweh Sebagai Allah Yang Benar Hidup Dan Raja Yang Kekal Dari Ayat 1 Sampai Ayat Yang Kesembilan Kita Membaca Ada Sindiran Tuhan Yang Keras Disini Saudara Sekalian Terhadap Berhalah Tuhan Berfirman Dan Firman Itu Disampaikan Oleh Nabi Yeremia Disitu Kita Membaca Dalam Ayat 1 Sampai Ayat Yang Kesembilan Tuhan Menyindir Berhalah Pada Saman Itu Yang Disebut Berhalah Adalah Patung 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 Yang Disembah Itu Berhalah Jadi Pada Waktu Itu Ada Banyak Berhalah Ada Yang Menyerupai Ikan Ada Yang Menyerupai Malaikat Dan Lain Sebagainya Nah Berhalah Itu Disebut Dalam E3 Itu Dibuat Oleh Tukang Kayu Dibuat Oleh Tukang Kayu Berhalah Itu Seperti Orang-orang Di Kebun Mentimun Tidak Dapat Berbicara Tidak Dapat Melangkah Tidak Dapat Berbuat Baik Atau Jahat Berhalah Itu Disebut Dramat Yang Kesembilan Buatan Manusia Atau Orang-orang Yang Ahli Jadi Simpulannya Berhalah Itu Adalah Benda Benda Yang Disembah Dan Benda Itu Adalah Buatan Tangan Manusia Itulah Yang Disampaikan Kepada Kita Dalam Bacaan Kita Saat Ini Nah Di Israel Ada Yang Disebut Terapim Ternyata Terapim Itu Adalah Berhalah Berhalah Dalam Keluarga Waktu Yaakub Keluar Dari Rumah Laban Rahel Mencuri Terapim Ya Dan Dia Berhasil Menyembunyikannya Dia Berhasil Menyembunyikannya Karena itu Saudara sekalian Dapat kita Pahami Dari Dua Istri Yaakub Rahel Ini Kesulitan Mendapatkan Anak Anak Yang Pertama Lahir Dari Rahel Itu Adalah Yusuf Itu Dia Dapatkan Dengan Susah Payah Menunggu Bertahun Tahun Anak Yang Kedua Adalah Benyamin Dan Ketika Dia Melahirkan Benyamin Dia Meninggal Dunia Nah Jadi Saudara sekalian Simonya Ada hubungan Sebab Akibat Karena Rahel Membawa Berhalah Di Dalam Rumahnya Maka Dia Menanggung Akibatnya Dia Kesulitan Mendapatkan Anak Dan Ketika Dia Mendapatkan Anak Yang Kedua Dia Menyebuskan Nafasnya Yang Terakhir Ini Ayat Dua Sampai Ayat Yang Ketiga Berhalah Yang Disegani Bangsa Bangsa Adalah Kesiasian Itu Kata Tuhan Berhalah Apapun Yang Disegani Oleh Bangsa Bangsa Itu Adalah Kesiasian Karena Itu Dalam Ayat Yang Kedua Tuhan Mengingatkan Umat Janganlah Biasakan Dirimu Dengan Tingkah Langkah Bangsa Bangsa Janganlah Gentar Terhadap Tanda-tanda Di Langit Sekalipun Bangsa-bangsa Gentar Terhadapnya Ayat Tiga Sebab Yang Disegani Bangsa-bangsa Adalah Kesiasian Bukankah Berhala Itu Pohon Kayu Yang Ditebang Orang Dari Hutan Itu Peringatan Dari Tuhan Kepada Bangsa Israel Bangsa-bangsa Lain Boleh Segan Dengan Berhala Tetapi Umat Israel Tidak Boleh Segan Kepada Berhala Mereka Hanya Boleh Segan Kepada Allah Yang Benar Allah Yang Hidup Raja Yang Kekal Yaitu Yahweh Yang Kedua Apa Kata Tuhan Tuhan Berhala Perhatikan Ayat Yang Kelima Tuhan Meminta Umat Jangan Takut Kepada Berhala Sebab Berhala Itu Ternyata Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Melangkah Tidak Bisa Menolong Orang Tidak Bisa Berhala Itu Tidak Punya Kuasa Yang Ketiga Dalam Ayat Yang Kedelapan Tuhan Menyebut Berhala Itu Bodoh Dan Dungu Bodoh Dan Dungu Untuk Apa Minta Petunjuk Dewa Dewa Itu Kata Tuhan Kalau Minta Petunjuk Mintalah Petunjuk Dari Tuhan Yang Keempat Perhatikan Ayat 14 Berhala Itu Tidak Bernyawa Jadi Berhala Itu Bukan Makhluk Hidup Disaman Itu Dimana Berhala Adalah Patung Yang Disembah Berhala Itu Tidak Bernyawa Kita Manusia Bernyawa Adalah Sebuah Kebodohan Jika kita Bernyawa Menyembah Yang Tidak Bernyawa Sedara Sedara Lalu 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 Bagaimana Bagaimana Dengan Tuhan Kitab Yerimia Yang Kita Baca Sehat Ini Memberikan Keterangan Yang Jelas Kepada Kita Apa Beda Tuhan Dan Berhala Kalau Yang Tadi Kita Sudah Digambarkan Tentang Berhala Sekarang Kitab Yerimia Menggambarkan Kita Tentang Jahwe Tentang Tuhan Yang Harus Kita Sembah Yang Pertama Ayat 6 Tidak Ada Yang Sama Seperti Tuhan Tuhan Itu Besar Kuasanya Tuhan Itu Perkasa Tidak Ada Yang Menyamainya Sehebat Apapun Orang Berkuasa Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Bisa Menyamai Kuasa Tuhan Seperkasa Apapun Manusia Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Bisa Menyamai Tuhan Yang Kedua Ayat 10 Disebutkan Yahweh Itu Atau Tuhan Itu Adalah Allah Yang Benar Hidup Raja Yang Kekal Itu Tuhan Kita Nah Tuhan Itu Allah Yang Benar Di Dunia Ini Ada Banyak Klaim Allah Yang Benar Bahkan Terjadi Perdebatan Singit Antara Bahkan Terjadi Perdebatan Yang Singit Ketika Allah Itu Diperkenalkan Ke Agama Yang Lain Kita Bisa Menonton Itu Melalui Youtube Tekst Bacaan Kita Saat Ini Menegaskan Firman Yang Disampaikan Kepada Yerimya Tekst Bacaan Kita Saat Ini Menegaskan Tentang Firman Yang Disampaikan Kepada Yerimya Disini Jelas Allah Yang Benar Itu Adalah Tuhan Allah Yang Benar Itu Adalah Yahweh Karena Ini Adalah Allah Yang Benar Maka Tuhan Melarang Umat Allah Menyembah Berhala Untuk Apa Menyembah Sesuatu Yang Tidak Benar Yang Benar Allah Yang Benar Itu Cuma Satu Yaitu Yahweh Yaitu Tuhan Yang Kedua Tuhan Itu Allah Yang Hidup Tuhan Itu Allah Yang Hidup Dalam Tekst Yerimya 10 1 Sampai Yang Kedelapan Begitu Jelas Ditunjukkan Bahwa Berhala Itu Benda Mati Tidak Bernyawa Patung Dewa Bukanlah Benda Hidup Patung Itu Tidak Bisa Melangkah Patung Itu Tidak Bisa Menolong Tuhan Menghendaki Kita Mengandalkan Kuasanya Jangan Mengandalkan Berhala Tuhan Menghendaki Kita Datang Kepadanya Jangan Datang Kepada Berhala Tetapi Sekarang Di era Modelan Ini Masih Ada Orang Yang Datang Kepada Berhala Misalnya Mendatangi Dukun Dukun Dan Melakukan Pesukihan Kemudian Ada juga Orang Yang Mengandalkan Kuasa Yang Ada Di dalam Keris Ada Yang Mengandalkan Kuasa Di dalam Batu Atau Besi Terdentu Itu Semua Adalah Berhala Ada Yang Mengandalkan Ikat Pinggang Jadi Kalau Dia Pakai Ikat Pinggang Dan Menjadi Kuat Itu Juga Adalah Berhala Tapi Ada Juga Yang Ketika Dia Sakit Dia Minum Air Yang Ditaruh Di Atas Kubur Itu Adalah Berhala Jadi Berhala Itu Ada Hubungannya Dengan Kuasa Jika Kita Mengandalkan Suatu Kuasa Di Luar Kuasa Tuhan Itu Adalah Berhala Di Dalam Kehidupan Kita Nah Ala Kita Adalah Hala Yang Hidup Berhala Tidak Bernyawa Mengapa Kita Harus Menyembah Yang Tidak Bernyawa Bukanlah Demi Bijak Jika Kita Menyembah Tuhan Yang Bernyawa Tuhan Yang Hidup Tuhan Yang Memperhatikan Kehidupan Orang-orang Di Dunia Ini Karena Dia Yang Menciptakan Manusia Yang Ketiga Tuhan Itu Raja Kekal Kita Tahu Raja Itu Apa Raja Itu Menunjuk Pada Orang Yang Memerintah Orang Yang Berkuasa Jadi Kalau Disebut Tuhan Adalah Raja Yang Kekal Itu Berarti Tuhan Itu Memerintah Dalam Kedupan Kita Dia Memimpin Kedupan Kita Dan Pemerintahannya Itu Pimpinannya Itu Bukan Sementara Pemerintahannya Itu Kepemimpinannya Itu Itu Berlangsung Di sepanjang Perjalanan Kedupan Kita Mengapa Itu Dilakukan Oleh Tuhan Agar Kita Tidak Tersesat Di jalan Yang Dia Tidak Kehendaki Yang Ketiga Perhatikan Ayat 12 Dan Ayat yang 16 Tuhan Itu Pencipta Alam Semesta Dia Membentuk Segala-galanya Kalau berhala Itu Ciptaan Tapi Tuhan Dia Pencipta Yang Keempat Ayat 13 Tuhan Itu Maha Kuasa Dia Maha Kuasa Kalau berhala Tidak Ada Kuasa Nah Dari Ulasan Kebenaran Kiriman Tuhan Ini Apa Sesungguhnya Pesan Bagi Kita Saya Mencatat Beberapa Hal penting Yang Pertama Dunia Yang Sedang Kita Hidup Di saat Ini Di Dalamnya Ada Banyak Ajaran Tentang Allah Kemajuan Teknologi Informatika Membuat Penyebaran Ajaran Itu Begitu Cepat Jika Kita Tidak Mawas Diri Kita Bisa Garsesat Itu Yang Pertama Yang Kedua Apa Yang Harus Kita Lakukan Saya Mencatat Empat Hal Penting Disini Yang Pertama Mulailah Belajar Tekun Belajar Berkomunikasi Dengan Tuhan Sebab Pengenalan Yang Baik Tentang Tuhan Itu Membuat Kita Tidak Lagi Tergoda Dengan Praktik Berhalah Di Muka Bumi Ini Yang Kedua Tanamkan Dalam Bilih Kita Hanya Tuhan Satu Satunya Allah Dia Yang Berkuasa Atas Hidup Kita Dialah Allah Yang Menuntun Perjalanan Kedupan Kita Yang Ketiga Jangan Ada Ala Lain Di Hadapan Tuhan Jangan Ada Ala Lain Di Hadapan Tuhan Kalau Dulu Patung Berhala Itu Yang Disembah Kemudian Berkembang Makhluk Tuhan Yang Lain Disembah Seperti Malaikat Kemudian Orang Orang Yang Punya Pengaruh Kemudian Sekarang Berkembang Ada Yang Memperhalakan Teknologi Artinya Dia Memahami Dengan Teknologi Dia Bisa Menyelesaikan Segalanya Jadi Kuasa Teknologi Itu Yang Dihandalkan Yang Kedua Ada Yang Mengenalkan Ilmu Pengetahuan Baginya Dengan Ilmu Pengetahuan Dia Berkuasa Di Muka Bumi Ini Dengan Ilmu Pengetahuan Sehingga Permasalahannya Dapat Dia Selesaikan Yang Ketiga Uang Ada Orang Yang Mempercayakan Hidupnya Kepada Kekayaan Kepada Uang Kepada Materi Sehingga Itu Menjadi Berhala Dalam Hidupnya Sampai Disini Jelas Sebagai Kita Bahwa Tuhan Yang Kita Sembah Menghendaki Kita Hanya Berfokus Padanya Dan Hanya Mengandalkan Kuasanya Ada Banyak Allah Yang Diperkenalkan Di Muka Bumi Ini Melalui Nabi Yeremia Tuhan Mengingatkan Umat Agar Hanya Mengandalkan Kuasa Yahweh Karena Dia Hanya Allah Yang Benar Hidup Dan Raja Kekal Mengapa Sampai Yeremia Menyampaikan Hal ini Kepada Umat Allah Karena Pada Masa Itu Terjadi Penyembahan Berhala Yang Sungguh Luar Biasa Yeremia Ketika Dia dipanggil Menjadi Nabi Dia Hidup Pada Saman Raja Yosya Dan Raja Yosya Melakukan Reformasi Di Israel Yeremia Memperhatikan Dan Ikut Dalam Gerakan Reformasi Itu Tetapi Kemudian Yeremia Menyadari Bahwa Kalau Tidak Ada Pertobatan Nasional Umat Israel Tetap Akan Dihukum Oleh Allah Mereka Akan Dibuang Ke Babel Karena Itu Yeremia Mengingatkan Umat Jangan Sama Sekali Menyembah Berhala Jangan Mengikuti Kebiasaan Bangsa Bangsa Lain Ikutlah Apa Yang Tuhan Perintahkan Ini Menjadi Catatan Penting Baik Kita Sebab Acap Kali Dalam Menjalani Kehidupan Ada Hal-hal Yang Menarik Yang Disampaikan Kepada Kita Dan Itu Masuk Akal Kalau Itu Mengalihkan Perhatian Kita Kepada Tuhan Jangan Lakukan Itu Tetapi Kalau Itu Membuat Kita Lebih Dekat Dengan Tuhan Lakukan Gak Itu Jadi Yeremia Memotivasi Umat Jangan Ada Penyembahan Berhala Dalam Hidup Sebab Itu Yang Menimbulkan Kecemburan Tuhan Dan Tuhan Marah Tidak Orang Yang Punya Berhala Dalam Hidupnya Mari Bapak Ibu Saudara Sekalian Jika Kita Punya Kekayaan Kelola Itu Dengan Baik Jangan Kita Mempercayakan Diri Kita Dikuasai Oleh Kekayaan Itu Jika Kita Punya Uang Kelola Itu Dengan Baik Jangan Uang Itu Menjadi Berhala Dalam Kehidupan Kita Jika Kita Menguasai Teknologi Kuasailah Teknologi Itu Dengan Baik Jangan Sampai Kita Mempercayakan Hidup Kita Dikuasai Oleh Teknologi Tuhan Kita Adalah Allah Yang Cemburu Dia Tidak Suka Ada Alain Di Hadapannya Dia Hanya Minta Satu Hal Jika Engkau Mengandalkan Kuasanya Andalkan Itu Sepenuh Hati Dan Percayakan Hidup Tuhan Memberkati Kita Amin